Lihat, begitu 5 menit pas, semua musholat dekat rawas Allahu Akbar, Allahu Akbar, adhan semua Jadi ternyata maghrib di negeri kita terlalu dimundurkan Kalau subuh terlalu awal, pakai prinsip kehati-hatian Kita yang tahu matahari terbenam Karena kita ada di tempat dimana banyak gedung-gedung tinggi Gak bisa lihat matahari terbenam Maka pakai adhan maghrib Berarti selama ini saya gak salah Cuman masalahnya kalau pakai adhan maghrib Pernah kejadian ini di tempat saya Jadi ceritanya rumah saya kan dekat mesin Nah, saya lihat di TVRI situ sudah adhan TV, TVRI, adhan Pintu rumah saya agak terbuka Saya bilang sama istri saya, mana rumahnya? Adhan, TVRI Sudah, kita makan Ternyata tetangga lihat saya Rumahnya dia lewat kelihatan saya Loh, Pak Ustadz, kok sudah buka? Oh iyalah, TVRI, TV Sudah Lu masjid depan sampai cek Ternyata di cek Muadzannya makan kurma dulu lah Ya, hashtagkan terus Wah, marah-marah ini Kurang ajar di entah ini Wah, aku ini ngetah ini kok Ya, ini nasibnya kalau nunggu adhan ini Aku ini ngetah ini kok Ya, ini ya Baik Tapi di Mesin Samsun Fala kan tak gitu kan Kadang-kadang adhan itu Ya, sudah sampai Hayalus Salam Hayalus Salam Bukul disian Ya Di teman dan adhan isa Kita langsung masuk materi inti saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan kepada kita Ada tiga belas amalan Tiga belas amalan di bulan Ramadan Nah, kita bahas satu persatu Tiga belas amalan di bulan Ramadan 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 Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Am taking желan Al-Fatihah 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 Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini Selain rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati Wal Jalala Atas segala karunia ni'mat Yang telah Allah berikan kepada kita Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut Dipertemukannya kita kembali Di salah satu rumah Allah Dari sekian banyak rumah-rumah Allah Yang ada di muka bumi ini Yaitu Masjid Syamsul Falah Di dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan Kepada Allah SWT Diawali dengan solat maghrib berjamaah Dilanjutkan dengan taulabul ilmi Dan berakhir dengan melaksanakan solat isya' Yang dilakukan secara berjamaah pula Semoga Rangkaian amal ibadah Yang kita lakukan pada malam hari ini Semuanya tercatat di sisi Allah Sebagai pemberat timbangan Amal kebajikan kita Kelak di yaumil qiyama Dan juga tentunya kita berharap Semoga menunggunya kita Untuk dimulainya kajian malam hari ini Karena kami mohon maaf Atas keterlambatan Kajian pada malam hari ini Lantaran kondisi jalan yang luar biasa Mudah-mudahan menunggunya Bapak ibu sekalian Juga tercatat sebagai amal salih Yang bisa memperberat timbangan amal kita Di yaumil hizab Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah Rahimani warahimakumullah Malam hari ini kita akan lanjutkan Pembahasan kita Jika pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas Sikap mu'min Sebelum Ramadan Sikap mu'min sebelum Ramadan Dan mudah-mudahan Bapak ibu masih ingat Yang kita lakukan sebelum Ramadan Selain memperbanyak puasa sunnah Di bulan syahban Memperbanyak taubat Terutama meminta ampun kepada Allah Pada saat malam nisfu syahban Karena pada malam itu adalah turunnya Allah turunkan ampunan Dan juga Bapak ibu Mungkin Bapak ibu masih ingat Sebelum Ramadan Kita harus memiliki bekal ilmu Bekal ilmu terutama terkait dengan Pemahaman fikir seputar Ramadan Karena ibadah tanpa ilmu Maka sia-sia Sebagaimana dikatakan oleh Hassan Al-Basri Rahimahullah Kami nukil dalam kitab Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Hassan Al-Basri Rahimahullah berkata Kata beliau Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh Namun jangan sampai meninggalkan ibadah Nuntut ilmu Tapi jangan meninggalkan ibadah Dan gemarlah beribadah Namun jangan sampai meninggalkan ilmu Kata beliau Karena ada segolongan orang Yang rajin beribadah Namun meninggalkan ilmu Beribadah Tetapi tidak memiliki ilmu Oleh karena itu Ini menunjukkan kepada kita Semua bentuk ibadah Solat kah Zakat kah Puasakah Hajikah Semuanya Termasuk menikah Semua bentuk ibadah Harus didasari dengan ilmu Tanpa ilmu Maka dia akan sia-sia Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Beliau juga berkata Kata beliau Orang yang beramal Tanpa ilmu Bagaikan orang yang berjalan Tanpa penonton Kata Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Dan sudah kita ketahui Bahwa sebenarnya Orang yang berjalan Tidak pakai penonton Maka dia akan mendapatkan Kesulitan untuk selamat Ini menunjukkan ilmu ini penting Bahkan Bapak Ibu Jika Bapak Ibu membaca Surat Al-Fatihah Ketika seseorang membaca Ihdina siratal mustaqib Tunjukilah kami ke jalan yang lurus Maka tentunya Bapak Ibu pasti bertanya Jalan yang lurus itu Jalannya siapa? Maka ayat berikutnya menjawab Siratal ladhina an'amta alayhim Yaitu jalannya orang-orang Yang telah engkau beri nikmat Siapa? Ayo dicek dalam tafsir Ibn Qasir Yang dimaksud jalannya orang-orang Yang telah engkau beri nikmat Adalah jalannya rusul Dan para sohabat-sohabat nabi Itulah jalan golongan orang yang selamat Yang sudah jelas masuk surga Nabi dan para sohabat Terus ayatnya kan berkata Ghairil maghzubi al-maghzub Waladhalid Ghairil maghzubi alayhim Waladhalid Bukan jalannya orang-orang yang Al-maghzub Kawamurkai Dan Al-dhalid Dan jalannya orang-orang yang Tersesat Mungkin Bapak Ibu bertanya Siapa al-maghzub? Siapa al-dhalid? Disebutkan di dalam Riwayat Tirmidhi Sunan Tirmidhi Bisa dibuka Pak Deddy Saya tidak bawa kitabnya Yang sudah di download Bisa dilihat di dalam Hadis Tirmidhi Nomor 2954 2954 Yang dimaksud dengan Al-maghzub Itu siapa? Al-dhalid Itu siapa? Kita dengarkan Ayo 2954 Baca Silahkan Dari mana itu hadisnya? Silahkan Tirmidhi 6 Adi bin Hatim Adi bin Hatim Iya Silahkan Hadis Tirmidhi Dari Adi bin Hatim Radhi Allah Dari Nabi Sallallahu Walaikum Beliau bersabda Orang Yahudi adalah Orang yang dimurkai Nah itu Al-maghzub Adalah Orang yang dimurkai Terus Ad-dhalid Sedangkan Orang Nasroni Adalah Orang yang sesat Baik Yang dimaksud dalam Surat Al-Fatihah itu Kita berlindung kepada Allah Dari dua kelompok manusia ini Yahudi Dan Nasrani Kenapa? Karena orang Yahudi Punya ilmu Tapi tidak diamalkan Makanya dimurkai oleh Allah Sedangkan orang Nasrani Mereka beribadat Tanpa ilmu Makanya siapa saja Di antara kita Yang memiliki ilmu Tapi tidak diamalkan Maaf-maaf Menyerupai Yahudi Tapi siapa saja Di antara kaum Muslimin Yang ibadahnya Tanpa ilmu Maka mereka Menyerupai Nasrani Malam hari ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian Untuk Menyelami Apa yang Nabi Ajarkan Ketika Ramadan Jadi Marem ini Adalah pembahasannya Sikap mu'min Ketika Ramadan Mengikuti Petunjuk Suri Taulah Dan Baginda Rasul S.A.W Bagaimana Ramadannya Rasul S.A.W Baik Bapak Ibu sekalian Karena mengingat Waktu kita Terbatas Dan mungkin nanti Bisa dilanjutkan Setelah kumandang Adhan Isa Kita langsung masuk Materi inti saja Nabi S.A.W Mengajarkan kepada kita Ada 13 amalan 13 amalan Di bulan Ramadan Nah Kita bahas satu persatu 13 amalan Di bulan Ramadan Apa saja itu Yang pertama Puasa Puasa Jelas Dalilnya dimana Dalilnya saya kasih dua Yang pertama Firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 183 Al-Baqarah 183 Saya yakin Bapak Ibu Pasti hafal Ayat ini Allah S.W Berfirman Wahai orang-orang Yang beriman Wahai orang-orang Yang beriman Diwajibkan Atas kamu Berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Atas orang-orang Sebelum kamu Agar kamu Bertakwa Baik Jelas sekali Diwajibkan Atas kalian Berpuasa Maksudnya Puasa Ramadan Bahkan Puasa Ramadan Termasuk Salah satu Rukun Islam Rukun Islam Yang keempat Setelah zakat Sebelum haji Berarti wajib Dalil yang lain Bapak Ibu sekalian Disebutkan Di dalam Riwayat Bukhari Dalam sahib Bukhari Nomernya Nomor 32 Coba dibuka Sahib Bukhari Nomor 32 Setelah itu Jangan ditutup Nabi S.W Bersabda Man Soma Ramadhana Imanan Wakti Sabad Gufiralahu Ma Taqaddama Mindambihi Silahkan Ya Ya Dari Abu Raira Ya Dari Abu Raira Ratiyallahu Katanya Rasulullah Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Silahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Isinya Siapa yang puasa Di bulan Ramadan Karena iman Siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Karena iman Maksudnya puasa Karena iman Itu apa Ustaz Dia Meyakini Puasa Ramadan Itu Perintah Allah Tidak ada Satupun Keraguan Dalam hatinya Ketika Menjalankan Puasa Ramadan Benar-benar Ditanamkan Dalam hati Ini Perintah Allah Itu Maksudnya Puasa Iman Karena iman Dan yang kedua Ikhlas Mengharap Pahala Dari Allah Orang Kalau puasa Karena iman Dan ikhtisab Mengharap Pahala Dari Allah Dosanya Yang telah Lalu Diampuni Oleh Allah Mudah-mudahan Puasa Ramadan Kita Di tahun Ini Menjadi Penyebab Diampuninya Dosa-dosa Kita Jadi Ini Menunjukkan Ramadan Bulan Ampunan Karena Seluruh Aktifitas Yang kita Lakukan Di bulan Ramadan Itu Semua Diampuni Oleh Allah Dosa-dosa Kita Baik Ini Amalan Yang pertama Amalan Yang kedua Yang Nabi Ajarkan Di bulan Ramadan Apa itu Lah ini Yang agak Panjang Dikit Nomor dua Mengerjakan Solat Tarawih Bersama Imam Sampai Imam Selesai Loh ustad Kok pakai Ada Embel-embel Kalimat Sampai Imam Selesai Solat Solat Tarawih Bersama Imam Sampai Imam Selesai Bapak Ibu Mohon maaf Kita sering Menjumpai Di antara Jamaat Di bulan Ramadan Kalau Solat Tarawih Bersama Imam Ternyata Imam Belum Kelar Sudah Pulang Alasannya Banyak Ada Di antara Alasan Mereka Ustaz Imam Di mesjid Dekat rumah Kami Itu Solat Tarawih 21 Bahkan 23 Rokaat Ustaz Sedangkan Saya Berkeyakinan 11 Maka Imamnya Ketika Mendapatkan 8 Rokaat Saya Pulang Saya Weter Sendiri Saya minta Tolong Sama Adik-adik Saya minta Tolong Ini Saya minta Tolong Ini Taklim Kalau Bisa Main Di Luar Saja Saya minta Tolong Main Di Luar Saja Kalau Memang Tidak Bisa Menuntut Ilmu Di Luar Saja Iya Di Luar Daripada Mengganggu Kekhusuan Jama'i Yang Lain Silahkan Iya Baik Kita Lanjutkan Bapak Ibu Sekalian Rahimani Warahimakum Allah Ada Sebagian Jama'i Itu Yang Solat Terawihnya Gak Sampai Imam Selesai Jadi 8 Rokaat Ditinggal Solat Wetir Sendiri Di Rumah Ada Juga Yang Alasannya Klasik Ustaz Imam Betul Di Masjid Itu 11 Rokaat Dapat 8 Rokaat Saya Pulang Kenapa Karena Saya Nanti Malam Pengen Tahajud Makanya Wetir Saya Taruh Setelah Tahajud Saya Tidak Ikut Wetir Imam Karena Kalau Saya Ikut Wetir Imam Maka Saya Tidak Bisa Solat Malam Katanya Solat Wetir Itu Akhir Solat Fardu Setelah Wetir Tidak Boleh Solat Lagi Makanya Saya Taruh Wetir Nanti Sepertiga Malam Terakhir Macem-macem Mari kita Luruskan Ini Kita Jawab Dengan Dalil Bapak Ibu Sekarang 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 Kasih Dalil Yang Pertama Dulu Solat Terawih Bersama Imam Berjamaah Coba Dibuka Sahih Bukhari Nomor 31 Silahkan Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Dia berkata Ayah dibaca Bukhari 31 Silahkan Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Katanya Rasulullah Sallallahu Bersabda Kalau tadi kan Ini tidak Siapa yang menegakkan Solat di bulan Ramadan Dan karena Iman dan ikhlas Diampuni Allah Dosanya Dan yang telah lalu Baik Siapa yang Solat Di bulan Ramadan Maksudnya Terawih Karena iman Dan mengharap Ampunan Dosanya Diampuni oleh Allah Yang telah lalu Lu Pak Bu Puasa Diampuni dosanya Solat Terawih Diampuni dosanya Memang Ramadan Ini bulan ampunan Memang Semua yang kita lakukan Ujung-ujungnya Diampuni dosa kita Mudah-mudahan Allah ampuni Semua dosa-dosa kita Sekarang Saya kasih Dalil Lagi Bagi mereka Yang tidak Ikut imam Sampai selesai Bagaimana ini Yaitu Hukumnya Ayo dibuka Abu Dawud Tolong Dibuka Abu Dawud Sunan Abu Dawud Nomor 1375 1375 1375 Silahkan Silahkan Dibuka 1375 Silahkan Dibuka Dibuka Dibantu Pak Dari Silahkan Ayo Kami 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 Berpuasa Ramadhan Bersama Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Beliau Tidak Melakukan Kiyahmi Lail Bersama Kami Sedikit pun Selama Sebulan Itu Terus Sampai Tinggal 7 hari Terakhir Sampai Tinggal 7 hari Terakhir Ramadhan Berarti Malam 23 30 Dikurangi 7 23 Terus Baru Baru Beliau Melakukan Kenapa Kenapa Silahkan Baru Beliau Melakukan Kiyahmi Bersama Kami Sampai Berlalu Seperti Baik Nabi Melakukan Kiyahmi Lail Sampai Sepertiga Malam Yang pertama Bapak Ibu Kalau Ngitung Malam Malam Itu Dibagi Tiga Ada Sepertiga Malam Yang pertama Ada Sepertiga Malam Yang kedua Ada Sepertiga Malam Yang ketiga Caranya Gimana Caranya Pertanda Masuknya Waktu Malam Itu Maghrib Pertanda Masuknya Waktu Pagi Itu Subuh Maghrib Jam 6 Anggap Soboh Jam 4 Jam 6 Malam Sampai Jam 4 Pagi Berarti 10 Jam 10 Dibagi 3 Kurang Lebih Kurang Lebih 3 Jaman Atau 3 Jam Setengah Berarti Jam 6 Sampai Setengah 10 Malam Itu Sepertiga Malam Pertama Itu ya Tinggal Dilihat Waktunya Setengah 10 Sampai Jam Satu Sepertiga Malam Kedua Di atas Jam Satu Itulah Sepertiga Malam Yang Terakhir Makanya Panjeningan Kalau tanya Jam Berapa Tahajud Itu Tahajud Itu Sepertiga Malam Yang Terakhir Sehingga Di atas Di atas Jam Satu Itu Jawabannya Tinggal Malam Dibagi Tiga Maghrib Jam Berapa Soboh Jam Berapa Total Berapa Jam Dibagi Tiga Disitulah Tadi Kita Dengarkan Nabi Ketika Malam 2 3 Ramadan Salat Terawih Bersama Jamaah Sampai Sepertiga Malam Pertama Sampai Setengah 10 Setelah Ishak Sampai Setengah 10 Lanjut Teruskan Setelah Malam Keenam Dari Akhir Bulan Beliau Tidak Melakukan Kiamulail Bersama Kami Beliau Tidak Kiamulail Berarti Kalau Malam Keenam Malam 24 30 Jumlah Ramadan Dikurangi 6 Malam 24 Nabi Tidak Terawih Lanjut Teruskan Ketika Malam Kelima Dari Terakhir Bulan Beliau Melakukan Kiamulail Bersama Kami Hingga Berlalu Tengah Malam Malam 25 Berarti Malam 23 Terawih Malam 24 Tidak Malam 25 Terawih Beda Lagi Kalau Malam 25 Malam 25 Sampai Sepertiga Malam Kedua Sampai Jam Satu Malam Solat Terawih Ini Lanjut Teruskan Maka Aku Berkata Alangkah Baiknya Jika Engkau Melakukan Kiamulail Pada Malam Ini Dengan Memperbanyak Solat Sunnah Untuk Kami Baik Kata Abu Dar Wahai Rasulullah Apa Tidak Sebaiknya Kita Memperbanyak Solat Solat Sunnah Setiap Hari Maksudnya Abu Dar Maka Besok Juga Seperti Ini Besoknya Lagi Juga Seperti Ini Ternyata Bapak Ibu Jamaahnya Gak Ada Yang Kapok Itu Kira Kira Kalau Diterapkan Di Masjid Samsul Fala Kira Kira Gimana Solat Terawih Bada Isha Sampai Jam Satu Malam Kira Kira Gimana Insya Allah Makmumnya Dalam Solat Salah Masjid Saya Ternyata Di zaman Nabi Gak Ada Yang Kapok Buktinya Minta Ditambah Lagi Lebih Panjang Lagi Kita Masih Kuat Lebih Panjang Lagi Terus Lanjut Apa Kata Abu Dar Beliau Bersabda Apa Kata Nabi Sesungguhnya Seorang Lagi Apabila Mengerjakan Solat Bersama Imam Sampai Imam Selesai Stop Kata Nabi Kata Nabi S.A.W Ulang lagi Apabila Seseorang Apabila Mengerjakan Solat Bersama Imam Apabila Seseorang Yang Yang Tadi Sesungguhnya Seorang Lagi Apabila Mengerjakan Solat Bersama Imam Sampai Imam Selesai Sampai Imam Selesai Maka Dia Mendapatkan Maka Dihitung Baginya Seperti Bangun Semalam Penuh Maka Dia Mendapatkan Ganjaran Pahala Seperti Orang Yang Beribadah Semalam Suntuk Bapak Makanya Orang Kalau Solat Terawih Imam Belum Kelar Sudah Ditinggal Pulang Dia Dapat Makanya Orang Kalau Solat Terawih Sampai Sakwetir Imam Lalu Dia Pulang Lalu Istirahat Tidurnya Orang Ini Seperti Di Sisi Allah Dinilai Orang Seperti Orang Yang Melakukan Ibadah Sampai Pagi Meskipun Orang Tidur Kenapa Karena Tadi Terawih Bersama Imam Sampai Imam Kelar Jadi Kalau Imam Belum Selesai Sudah Pulang Dia Tidak Dapat Pahala Ini Maka Rugi Tentunya Rugi Kita lanjutkan Dikit Setelah Itu Kita Kemandangan Adhan Isa Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Jangan Meninggalkan Imam Ketika Solat Terawih Kecuali Sampai Imam Selesai Terus Kita Jawab Ustadz Katanya Ustadz Kalau Saya Sudah Ikut Wetir Imam Nanti Malam Saya Tidak Bisa Solat Tahajud Ustadz Bagaimana Ini Kita Jawab Makanya Ustadz Saya Ikut Wetir Imam Saya Wetir Sendiri Di rumah Nanti Setelah Tahajud Nah Kita Jawab Ini Tolong Dibuka Abu Dawud Siapkan Abu Dawud Nomor 1432 1432 Sampai 1435 Baik Sebelum Itu Dibaca Karena Karena Waktu Isak Sudah Masuk Silahkan Dikumandangkan Adhan Isak Sambil Kita Mencari Nomor Hadis Abu Dawud 1432 Wassalamuala O Dibu Assalamuala Un Terima kasih telah menonton 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 Teman teman Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apa kata Terima kasih telah menonton 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 Mekah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Beras menonton Terima kasih telah menonton Baik Jangan Bacaan Baca Satu hari Yang memutuskan Terima kasih telah menonton Lemah Dan memberikan Dan kekuatan Bisa menonton Mestimalkan Jangan menonton Terima kasih telah menonton Yaitu Itu saja Amir Ustaz 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 Mestimalkan Ya Ya Amir Mestimalkan Mestimalkan Sudah Amir Amir Mestimalkan 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 Juga bisa mendapatkan Jangan Dan Mestimalkan Mestimalkan Memperbanyak Memperbanyak doa Itu terus dibaca Termasuk Baca Quran Memangnya wanita Boleh Ustaz Baca Quran Boleh Sepakat ulama Boleh Tapi dengan catatan Kalau menyentuh Mushaf Mushaf Quran yang Tidak ada artinya Harus pakai sarung tangan Kain pelapis Tetapi Kalau itu bukan Mushaf Seperti aplikasi Quran di HP Maka tidak perlu Pakai sarung tangan Karena ini bukan Quran Jadi tidak apa-apa Wanita baca Ada tiga kondisi wanita Yang tiga-tiganya itu kotor Halangan Satu Junub Dua Haid Tiga Nifas Untuk junub Tidak boleh sama sekali Termasuk ngapalkan Bismillahirrahmanirrahim Kulauti Birobinas Ngapalkan Tidak boleh Junub Khusus junub Kenapa? Karena junub Waktunya sebentar Setelah dia melakukan jima Hubungan intim Suami istri Saat itu juga Dia bisa mandi Mandi besar Tapi kalau haid Selama nifas Waktunya lama Haid tujuh hari Bahkan lebih Bahkan ada yang kurang Kalau nifas Empat puluh hari Setelah melahirkan Maka karena waktunya lama Dia boleh membaca Al-Quran Khusus yang junub Tidak boleh sama sekali Ini fatwanya Syah bin Bas Rahimahullah Wallahualam Wabissawa Jadi Manfaatkan Boleh Meskipun halangan Bisa dapat Laylatul Qadar Kita lanjutkan Nomor sembilan Jaga lisan Ketika puasa Jaga lisan Jaga lisan Puasa itu Pak Bu Bukan hanya Menahan lapar Dan haus Tetapi juga Menjaga lisan Buka Sohyeh Targit Buat Arif Nomor 1079 Ayo 1079 Nabi bersabda Man lam yada' Qawlazzuri Wal'amala bihi Falaysa lillahi Hajatun fi An yada' To'amahu wa syarabahu Ayo Dari Abu Hurairah R.A. dia berkata Nabi S.A.W. bersabda Isinya Barang siapa yang tidak Meninggalkan ucapan Dan perbuatan dusta Ya Maka Allah tidak Membutuhkan puasanya Dimana dia meninggalkan Makanan dan minum Allah tidak butuh Dia mau puasa Mau tidak Allah tidak butuh Bapak Ibu Makanya jaga lisan Nabi mengatakan Dalam hadis lain Rubba sa'imin Laisalahu Min siyamihi Ilal ju Berapa banyak orang Yang berpuasa Dia tidak dapat Pahala apa-apa Kecuali lapar Lapar melilit perut Haus mencekik tenggoroan Warubba ka'imin Berapa banyak orang-orang Yang sholat terawih Laisalahu Min kiyamihi Dia tidak dapat Apa-apa Dari sholat terawihnya Ilah sahar Kecuali dianggap Begadang oleh Allah Rugi total Gagal total Karena puasanya Tidak menjaga lisan Itu ya Nomor sepuluh Etikaf Etikaf Ya Etikaf tidak harus ngebleng Nginep di masjid 24 jam Atau sampai Enggak Semampu kita Faktakullah Hamastatotum Bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan Yang afdol Memang ngebleng 24 jam Bahkan 10 hari Ada di masjid Itu yang afdol Tetapi jika tidak mampu Karena dia harus bekerja Mencari nafkah Boleh Cuma berapa jam Misalnya ngikuti sholat yang jam 1 Sampai menjelang sahur Terus pulang ke rumah Karena paginya harus kerja Maka itu termasuk etikaf Meskipun cuma 2-3 jam Apa-apa Mana dalilnya Disariatkan di etikaf Sohi Muslim Nomornya 1141 Ayo dibuka 1141 Dan tolong Etikaf itu harus di masjid Masjid yang dipakai sholat Jumat Anda ulang Masjid yang dipakai Jumatan Itu tempatnya etikaf Jadi kalau mau sholat Enggak dipakai Jumatan Jangan Syariatnya itu masjid Yang dipakai sholat Jumat Samsul Fala Dipakai sholat Jumat Berarti boleh dipakai untuk etikaf Ayo silahkan Ya 1141 Silahkan Dari Aisyah R.A Katanya Sesungguhnya Nabi S.A.W Etikaf pada tiap-tiap 10 Yang akhir bulan Ramadan hingga beliau wafat Terus setelah beliau wafat Kemudian para istri beliau Meneruskan etikaf Seperti itu sesudah beliau wafat Loh istri-istri Nabi Melakukan etikaf Berarti wanita etikaf boleh Asalkan memenuhi syarat Ya Kalau bisa tempatnya tertutup Sehingga keberadaan wanita di masjid itu Tidak diketahui oleh laki-laki Tertutup rapat Pakai hijab Ya Kita lanjut nomor 11 Perbanyak doa Tolong Ramadan perbanyak doa Karena doa di bulan Ramadan mustajab Dahlilnya dimana Buka Soya Targib Watarim Ayo Pak Nadi Nomor 1002 1002 1002 Soya Targib Watarim Nabi bersabda Inna Laha Tabaraka wa ta'ala Utaqa'u fi kulli yaumin wa laylatin Ya'ni fi Ramadan Wa inna li kulli muslimin Fi kulli yaumin wa laylatin Da'watan Mustajabatan Silahkan Diriwayatkan dari Abu Syed Al-Qudri Roti Allah Dia berkata Ya Rasulullah Sallallahu wa salam Bersabda Isinya Sesungguhnya Allah yang maha suci Laki maha tinggi Memiliki Memiliki orang-orang yang dimerdekakan Dari api neraka Kapan itu Pada setiap hari Dan setiap malam Ya'ni di bulan Ramadan Tiap hari dibebaskan dari api neraka Makanya Ramadan itu Bulan pembebasan Api neraka Bapak ibu sekalian Ya'ni ya Tetapi anehnya di masyarakat kita Kadang Ramadan itu Dibagi tiga Sepuluh hari pertama Rahmat Sepuluh hari kedua Ampunan Sepuluh hari ketiga Pembebasan Api neraka Lah pembagian seperti ini Tidak ada asal-usulnya Jadi yang namanya Ramadan Sebulan ngebleng Rahmat Sebulan ngebleng Ampunan Sebulan penuh pembebasan api neraka, dari mana asal-usulnya dibagi-bagi, kreatif ini ya, 10 harian terus-terus, belum poinnya silahkan, dan sesungguhnya setiap muslim memiliki doa yang mustajab pada setiap harinya muslim itu punya doa mustajab setiap hari tak kasih bocoran Bapak Ibu saya kasih bocoran, doa yang mustajab di bulan Ramadan, silahkan anda ingat-ingat, kapan itu menjelang berbuka, menjelang berbuka, last minute mau maghrib last minute mendekati maghrib itu mustajab, bahkan doa kita, kata Nabi, terangkat naik sampai ke atas awan, itu dalainya ada dalam sahih Bukhari dalam riwayat Bukhari, bukan riwayat Tirmidhi jadi ada 3 orang yang doanya itu terangkat naik ke atas awan diterima oleh Allah, diantaranya adalah, yaitu doanya orang yang menjelang berbuka puasa doanya pemimpin yang adil dan doanya orang-orang yang terdolimi makanya mau menjelang berbuka jangan disibukkan dengan ngabuburit apa ngabuburit? bahasa Sunda ini cari kuliner untuk berbuka puasa manfaatkan untuk berdoa berikutnya nomor 12 tinggal satu lagi kita akhiri nomor 12 adalah Rasulullah itu suka mengakhirkan sahur sahurnya mepet subuh sahurnya mepet subuh itu Nabi mana dalainya ayat sahih Muslim dibuka nomor 1061 1061 ya 1061 terus Pak Dedy buka sahih targib nomor 1074 1074 sahih targib Pak David sahih Muslim 1061 silahkan Pak David dulu dari Anas Roti Allah dari Zahid bin Sabit Roti Allah katanya kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah SAW ulang lagi kami pernah kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah SAW saya tanya sama Bapak Ibu Bapak Ibu sering tidak mendengar istilah bukber apa bukber itu apa bukber itu yang Panjenengan barusan dengarkan tadi itu buka bersama atau sahur bersama makanya Masih Sam Sulfala harus digalakkan sabr sahur bersama ulang lagi kami pernah kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah SAW makan sahur bersama-sama bukan hanya bukber lanjut Pak David tidak berapa lama kemudian kami pergi sholat sholat soboh lanjut tanya Anas apa kata Anas kira-kira berapa lama jaraknya antara waktu makan sahur dengan sholat berapa lama jaraknya sahurnya Nabi sama Adhan Sobo apa kata Zahid jawab Zahid kira-kira selama membaca 50 ayat seperti orang baca Al-Quran 50 ayat Al-Quran di zaman Nabi tidak ada jam belum ada jam ukurannya pakai ayat Al-Quran saya pernah coba baca 50 ayat Al-Quran saya carikan yang di tengah-tengah surat Al-Baqarah kan panjang-panjang 50 ayat itu ternyata butuh waktu 30 menit itu pun dibaca tartil pelan-pelan 30 menit setengah jam jadi kalau Sobo jam 4 pagi sahur yang benar itu jam berapa mestinya setengah 4 banyak orang setengah 3 sahur habis sahur tidur ternyata Sobo saya mau tanya habis sahur makan tidur bagus tidak untuk kesehatan bagus habis makan tidur makanya kalau sahur mepet ustaz katanya kalau imsat itu harus berhenti kalau sudah dengar kata-kata salatu wassalamu alaih berhenti siapa yang bilang di dalam Quran tidak ada kata-kata berhenti makan ketika mendengar imsat tidak ada 10 menit sebelum adhan imsat itu bentuk kehatian-hatian yang tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW berhenti makan minum ketika adhan bahkan Bapak Ibu saya punya artikel yang kami nukil dari artikel ini satu artikelnya Ustadz Dr. Rayhanul Bahren yaitu rumaysa.com terus kemudian artikelnya Ustadz artikelnya apa ini mohon maaf Dr. Rayhanul Bahren artikelnya muslim.org.id terus kemudian artikel rumaysa.com ya termasuk Ustadz Amin Nurbahit artikelnya konsultasisariah.com jadi ceritanya disini semua ini saya tulisin semua jadi kalau disini kita lihat Bilal Bilal Radiyallahu'an adhan subuh adhan subuh ini adhan adhan subuh setelah itu Bilal ke rumahnya Rasul memberitahu kepada Nabi kalau adhan subuh di tangannya Rasul ada gelas berisi air maka Bilal berkata wahai Rasulullah sudah waktunya sholat subuh silakan jika anda datang aku kumandangkan ikoma sudah adhan ini tinggal ikoma Nabi ada gelas maka Nabi salam meminum air itu adhan subuh adhan subuh diminum sama Nabi terus kemudian diberikan kepada Bilal dan aku pun kata Bilal meminumnya setelah itu Rasul ke masjid aku kumandangkan ikoma dan Nabi nyingimami sholat setelah adhan subuh selesai jadi kalau panjenengan pas adhan kita tidak tahu mungkin karena mepet terus adhan subuh maka tidak apa-apa diteruskan yang tidak boleh itu imbu lagi ini jangan terus yang tidak boleh tiap hari terusnya jangan itu karena faktor terkondi tidak apa-apa jadi imsek ini tidak ada terus berhenti berbuka kapan berbukanya maka apa ini menjelak apa ini menyegerakan berbuka mohon maaf berbukanya matahari terbenam coba Pak Dedy nomernya tadi 1074 ayo silahkan ayo dari Sahal bin Sa'ad radiyallahu'an ya bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda isinya umatku tetap senantiasa di atas sunahku terus selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka puasa ada orang itu ketika adhan maghrib adhan maghrib ini itu ternyata tidak buka menunggu adhan jadi nirukan adhan dulu saya tanya loh Pak kenapa mas kok tidak berbuka tidak dibatalkan insya Allah saya sampai jam 9 malam nanti masih kuat ini bukan kuat kuatan ini syariatnya adalah berbuka itu ketika saya tanya jujur ya bapak ibu yang ada di masjid samsulfala terutama jujur panjendengan ini kalau berbuka puasa menunggu matahari terbenam atau adhan maghrib puasa itu ada kaitannya sama adhan atau matahari terbenam ada kira-kira di dalam Quran berbukalah ketika mendengar adhan maghrib ada selama ini berbukanya menunggu adhan atau matahari terbenam maka yang benar itu memang yang benar itu adalah matahari terbenam tapi karena kita tidak bisa kita tidak berada di ketinggian kita tidak berada di puncak atau kita tidak tinggal di dekat pantai bibir pantai yang bisa mengetahui sunset terbenamnya matahari maka dalam hal ini boleh menggunakan jadwal waktu sholat untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya yang sudah ditetapkan oleh ulil amri kita ikut adhan maghrib karena kita tidak bisa lihat terbenamnya matahari kecuali kalau bisa maka itu yang benar adalah yaitu terbenamnya matahari dan Bapak Ibu bisa coba panjenengan kalau ada di puncak gunung karena saya pernah praktek seperti ini jadi ada kajian jamaah kita mengadakan taklim berbuka puasa di terawas jamaah kita punya villa di terawas tempatnya paling tinggi taklimnya itu menjelang berbuka di halaman terbuka pas matahari terbenam kelihatan orang ini atas sendiri terbenam merahnya menebar mataharinya gak kelihatan terbenam merahnya menebar saya minta kurma minta tolong ambilkan kurma lu ustad untuk apa ya untuk buka lu belum maghrib ini bawa sini kurmanya bawa sini dikasihkan tak makan sama saya lu ustad belum maghrib saya tanya orang berbuka itu maghrib atau matahari terbenam cek Al-Baqarah 187 ya matahari terbenam akhirnya semuanya buka semua jamaah begitu berbuka saya bilang lihat 5 menit sekarang sekarang lihat 5 menit dilihat begitu 5 menit pas semua musyola dekat rawas Allahu Akbar Allahu Akbar adhan semua jadi ternyata maghrib di negeri kita terlalu dimundurkan kalau subuh terlalu awal pakai prinsip kehatian-hatian kita yang tahu matahari terbenam karena kita ada di tempat dimana banyak gedung-gedung tinggi gak bisa lihat matahari terbenam maka pakai adhan maghrib berarti selama ini saya gak salah gak, gak salah cuman masalahnya kalau pakai adhan maghrib pernah kejadian ini di tempat saya jadi ceritanya rumah saya kan dekat masjid nah saya lihat di TVRI situ sudah adhan TV TVRI adhan pintu rumah saya agak terbuka saya bilang sama istri saya mana rumahnya adhan TVRI sudah kita makan ternyata tetangga lihat saya rupanya dia lewat kelihatan saya lu pak ustad kok sudah buka oh iyalah TVRI TV sudah lu mesti depan sampai cek ternyata di cek muadhannya makan kurma dulu ya es dekan terus wah marah marah ini kurang ajar dintai ini wah aku ini dintai ini buka buka di zian ditunggu orang banyak padahal dia kita lanjutkan nomor terakhir penutup penutup tetap semangat di bulan Ramadan semangat jangan loyo jangan lesu di bulan Ramadan harus semangat sebab ada orang itu bawaannya Ramadan itu jam 1 jam 2 jalannya nyeret ya bibirnya kering ditanya kenapa saya main sakit ustad ya Allah pak bu maaf mari kita lihat sejarah rasul itu puasa Ramadan 9 kali rasul puasa Ramadan 9 kali maksudnya 9 tahun ya 9 tahun jadi kalau mau ditanya rasul muafat rasul muafat usia 63 kurangi 9 63 dikurangi 9 berarti nabi ketika usia 54 itu syariat Ramadan pertama kali usia 54 makanya 9 kali dan 9 kali ini yang 6 kali perang semua perang badar Ramadan Fathul Mekah menguasai kota Mekah Ramadan tahun 2 Hijriah itu Fathul Mekah perang badar sedangkan kalau menguasai Mekah tahun 8 Hijriah Bapak Ibu sekalian bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat dalam sejarah nanti di PDF yang saya kirim ke Pak Leksi nanti bisa minta kepada beliau material ini saya kirimkan melalui bentuk PDF itu sudah saya tulis Ramadan 15 Hijriah kemenangan Baitul Mekdis Palestine dibawah komando Umar bin Al-Khattab Ramadan 20 Hijriah kemenangan atas Mesir dibawah komando Amru bin As Ramadan 63 Hijriah Muhammad Al-Qasim memenangkan peperangan terhadap tentara India di Sungai Sindi Ramadan 91 Hijriah pembebasan Andalus Sepanyol dibawah komando Torik bin Malik Al-Bariri Ramadan 93 Hijriah menyelesaikan pembebasan Andalus Sevilla dan Toledo Sepanyol dibawah komando Musa bin Nusair Ramadan 212 Hijriah kemenangan Silsilia dibawah komando Siyah banyak semuanya termasuk Ramadan 658 Hijriah kemenangan atas Ain Jalut dibawah komando Mudhafir Saifuddin serta menghentikan serangan Mongol tentara Mongol semuanya Ramadan berarti kalau gitu kesimpulannya Ustadz Ramadan di zaman Nabi Ramadan di zaman Sohabat Ramadan di zaman Tabi'in Ramadan di zaman Tabi'u Tabi'in Ramadan di zaman ulama-ulama dulu berarti jihad 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 semangat lah kok kita tidur-tiduran terus pakai dalil tidurnya orang puasa itu itu hadis riwayat facebook hadis palsu itu gak ada oleh karena semangat Ramadan meskipun imamnya panjang ya baca Quran terus ya maka tetap semangat karena apa jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita karena kita tidak tahu kapan kita bisa menjumpai Ramadan berikutnya oleh karena itu maka perbanyak ibadah optimalkan ibadah di bulan Ramadan di tahun ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah saya ajarkan sebuah doa tirukan saya bersama-sama bapak ibu supaya kita bisa ketemu Ramadan yaitu di bulan di tahun ini bukan hanya ketemu Ramadan tetapi dikasih kekuatan oleh Allah di bulan Ramadan tahun ini dan doa yang akan kami bacakan ini saya nukil dari kitab ruh siap dibaca sama-sama tirukan saya yaitu doa agar kita ketemu sampai Ramadan tahun ini dan dikasih keselamatan kekuatan oleh Allah Allahumma Allahumma salimna salimna ila Ramadan ila Ramadan wa salim lana wa salim lana Ramadan wa tasalam hu wa tasalam hu wa tasalam hu wa tasalam hu minna mutakabbalan jadi doa ini mengandung tiga permintaan yang pertama Allahumma salimna ila Ramadan ya Allah selamatkanlah kami sampai Ramadan ketemu Ramadan wa salim wa salim lana Ramadan selamatkan kami di bulan Ramadan itu jadi kasih sehat jangan dikasih sakit maksudnya gitu kasih keselamatan supaya kita bisa istiqomah terus yang ketiga wa tasalam hu minna mutakabbalan serta terimalah dari kami amalan-amalan kami di bulan Ramadan nanti nah itu mudah-mudahan Allah meriduai dan mengabulkan semua doa-doa kita kita tutup karena waktunya mohon maaf mohon maaf ribu maaf insyaAllah kita ketemu pada kesempatan yang akan datang kita mudah-mudahan dipertemukan di bulan Mei insyaAllah karena di bulan April tentunya masih Ramadan terawih dan yang lainnya mudah-mudahan kalau ketemu lagi di bulan Mei insyaAllah kita tutup wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila aanta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh